Daniela Ferenci Paris adalah artis pemain novella dan seorang danser di Brazil pada tahun 90-an. Namun kehidupan artis berakhir sangat tragis di tangan orang terdekatnya. Hingga tragedi tersebut membuat warga Brazil merasa sangat kehilangan dengan kepergian sang idola. Daniela Ferenci Paris lahir di kota Hio di Janeiro pada tanggal 11 Agustus pada tahun 1970. Dia adalah anak seorang penulis novel terkenal yang bernama Gloria Ferenci Paris. Dan ayahnya adalah seorang enjenir yang bernama Luis Carlos Ferenci. Daniela juga memiliki kedua adik laki-laki yang bernama Rodrigo dan Rafael. Namun kedua orang tua Daniela telah bercerai pada tahun 1984. Ketertarikan Daniela di bidang seni dimulai pada usianya 5 tahun. Dimana dia mulai menari dan saat remaja dia diundang untuk menari secara profesional di Fakuliau dan South, sebuah perusahaan tari di kota Hio di Janeiro. Peran pertamanya di televisi adalah penari tanggo dalam novela yang berjudul Heiji Maseji. Lalu kelompok tarinya diundang oleh stasiun TV Heiji Glopo untuk beretting dalam novela Bahiga Cialugel yang ditulis oleh ibunya sendiri. Karena karisma dan bakatnya menarik perhatian seorang sutradara yang bernama Danis Kahvalo sehingga Daniela mendapat peran menjadi aktris di novela yang berjudul Dono Domondo. Yang dimana ia memerankan sebagai Yara, saudara perempuan dari pemeran utama yang diperankan oleh Gloria Piris. Pada tahun-tahun itu peran Daniela menjadi favorit warga Brazil sampai dia menjadi kandidat artis peran terbaik yang awalnya dipegang oleh artis yang bernama Heijina Duarji. Pada tahun 1992, Daniela berperan dalam novel ibunya yang berjudul The Corpoe Alma. Di sana dia berakting sebagai Yasmin. Dalam novela itu, Daniela memiliki lawan main yang bernama Guilherme de Padua yang berperan sebagai Pira. Guilherme de Padua dia lahir pada tanggal 2 November tahun 1969. Saat kejadian dia berusia 23 tahun. Guilherme kala itu sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paula Thomas. Dan saat kejadian, istri Guilherme yang bernama Paula sedang hamil 4 bulan. Pada sore hari tanggal 28 Desember tahun 1992, Daniela dan Guilherme mendapat jadwal akting yang dimana mereka berdua harus memerankan keromantisan sebagai sepasang kekasih. Namun dalam adegan syuting itu, Guilherme tidak puas dengan peran yang dimainkan. Karena perannya menjadi orang yang sering menangis dan di beberapa episode, dia tidak ikut syuting. Karena situasi tersebut, Guilherme meminta kepada Daniela untuk bilang kepada ibunya agar merubah alur cerita novela tersebut. Supaya dia mendapatkan peran yang lebih baik dan sepadan dengan peran utama. Permintaan Guilherme tidak mendapat respon dari Daniela atau ibunya yang menulis alur cerita di novela itu. Guilherme pun mengambil jalan untuk menyelesaikan apa yang dianggapnya menjadi masalah dengan jalan di luar nalar manusia. Setelah permintaan Guilherme tidak mendapat respon dari Gloria dan Daniela, istri Guilherme mengatakan kepada suaminya jika dia akan ikut ke lokasi syuting karena dia akan berbicara dengan Daniela. Setelah selesai syuting pada tanggal 28 Oktober tahun 1992, tepatnya pada jam 9 malam, Guilherme dan Daniela keluar dari studio yang bernama Globo dan Guilherme membutuhkan Daniela hingga ke gas station. Setelah mengisi bahan bakar, Daniela pun meneruskan menyetir dan sampai di depan gas station, Guilherme menghadang mobil Daniela. Karena dia adalah teman kerja dan habis pulang syuting bersama, Daniela pun berhenti dan turun dari mobilnya, menghampiri Guilherme dengan wajah yang kesal karena mobilnya dihadang dari depan. Daniela pun marah-marah keluar dari mobil dan Guilherme pun juga keluar dari mobilnya. Lalu mereka beradu mulut dan Guilherme menonjok wajah Daniela dan Daniela langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Guilherme mengambil tubuh Daniela yang terjatuh di tanah, lalu dia masukkan ke dalam mobil Daniela di bangku penumpang. Guilherme menyetir mobil Daniela dan Paula menyetir mobil suaminya. Paula Thomas mengatakan kepada Guilherme untuk mengikuti kemana dia akan berhenti. Sesampainya di jalan sepi di dekat tanah kosong, Paula berhenti dan Guilherme segera meminta Daniela keluar dari mobil setelah dia tersadar. Daniela setelah melihat jika di sana juga ada Paula, istri Guilherme, mereka bertengkar masalah Paula yang mencemburui suaminya bermain dengan Daniela. Daniela Padahal saat itu Daniela juga sudah menikah dengan seorang aktor yang bernama Raul Gozalo, yang di mana Daniela jatuh cinta kepada Raul saat pertama syuting novela di TV nasional. Yang akhirnya Daniela menikah dengan Raul Gozalo pada tahun 1990. Daniela yang kala itu berusia 22 tahun, dia dikenal sangat profesional di lapangan syuting. Namun di novela terakhir yang dibintangi oleh Daniela bersama dengan Guilherme mengacu kecemburuan istri Guilherme. Setelah mereka beradu mulut, Daniela dan Paula pun beradu fisik. Dan Guilherme berusaha untuk memisahkan mereka dan memegang leher dan perut Daniela supaya mereka tidak terluka. Karena saat itu istri Guilherme sedang mengandung 4 bulan. Guilherme terlalu kuat memegang leher Daniela hingga Daniela tidak sadarkan diri. Saat itu Guilherme mulai panik karena dia kira Daniela telah meninggal dunia. Mereka berdua pun menyeret tubuh Daniela ke tengah-tengah rumput liar. Dan karena panik, Guilherme berusaha untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Dengan cara merubah nomor plat mobilnya dengan lakban hitam yang awalnya bernomor LM1115 menjadi OM1115. Pada waktu Guilherme mengganti nomor plat mobilnya, istrinya Paula mengambil gunting dan mendekati tubuh Daniela. Ketika Guilherme sudah selesai dan masuk mobil, ternyata Paula masih di samping tubuh Daniela. Guilherme mengira jika dia kehilangan sesuatu dan berusaha mencarinya di tengah-tengah rumput agar tidak meninggalkan bukti. Namun setelah Guilherme menanyakan apa yang sedang dia cari, walaupun tidak terlihat jelas karena tidak ada penerangan, namun Guilherme tahu apa yang dilakukan istrinya kepada tubuh Daniela. Segera Guilherme mengambil gunting itu dan mengajak istrinya meninggalkan tempat tersebut. Dan dalam perjalanan, Guilherme melemparkan gunting itu ke laut. Malam itu Guilherme membawa mobilnya ke tempat pencucian mobil untuk menghilangkan jejak digital dan juga bekas darah di bangku penumpang dari tangan Paula. Dan keesokan harinya, tubuh bintang novela ditemukan dengan tusukan gunting sebanyak 18 kali di area dada, leher, dan juga perut. Sebagian besar barang-barang milik korban juga lenyap, seperti cincin pernikahan di jari Daniela, tas milik Daniela beserta isinya, yang dimana hari itu Daniela mengantongi uang sebesar 6.000 USD untuk dia melunasi mobil yang baru dia beli. Kematian Daniela dinyatakan karena tusukan fatal di area leher dan dada. Polisi mendapat laporan dari seorang pengacara, yang malam kejadian di tempat tubuh Daniela ditemukan, pengacara ini lewat di jalan tersebut. Dan karena merasa curiga dengan adanya dua mobil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi, maka dia menulis nomor plat dan nama kedua mobil tersebut. Setelah nomor plat dan nama mobil itu diberikan kepada polisi, mereka mendatangi studio Globo yang dimana tempat Daniela syuting. Di sana polisi menemukan ada mobil yang sama, namun nomor platnya berbeda. Pengacara memberikan nomor plat OM-1115 mobil Santana, namun yang ada di studio Globo itu adalah nomor mobil dengan plat LM-1115, jenis mobil Santana. Dan mobil itu milik aktor Gilermy, dan hari itu juga polisi menjebut Gilermy untuk masuk ke ruang interogasi. Dengan desakan dan bukti yang telah dikumpulkan, Gilermy meminta untuk menghubungi istrinya Paula Thomas terlebih dahulu sebelum dia mengakui semuanya. Gilermy mengatakan kepada istrinya jika dia akan mempertanggungjawabkan semuanya, dan meminta agar istrinya tidak terseret di ranah hukum, karena dia sedang mengandung. Namun polisi yang merasa curiga, akhirnya menjemput Paula Thomas dan dibawa ke ruang interogasi, dan di sana Paula mengakui semuanya. Setelah pembunuhan artis itu, syuting novella ditunda karena Gloria, selaku penulis novella, kehilangan putrinya dan kedua pemain. Setelah kepergian Daniela yang berperan sebagai Yasmin di novella, dinyatakan jika Yasmin pergi ke luar negeri untuk kursus dansa. Sedang Gilermy yang berperan sebagai Bira, dihapus dari novella The Corpue Alma. Ayah Daniela pun meninggal karena leokimia dua tahun setelah kepergian putrinya. Sedang ibu Daniela, Gloria Paris, mengajukan perombakan undang-undang di negara Brazil, yang di mana dulu pelaku kriminal berat seperti penculikan, trafficking, dan pemerkosaan tidak bisa ditebus, dan harus menjalani hukuman penjara penuh. Gloria meminta untuk menyertakan kasus pembunuhan berat, termasuk hukum yang tidak dapat ditebus, dan harus menjalani hukuman penuh. Gloria memperjuangkan hukuman ditegakkan dengan mengumpulkan sejuta tanda tangan. Pengajuan Gloria diterima, namun tidak dapat ditujukan kepada pelaku pembunuhan putrinya, karena hukum itu ditegakkan setelah terjadi kejahatan kepada putrinya. Motif pembunuhan artis Daniela tidak dinyatakan secara jelas. Namun beberapa teori mengatakan, jika motifnya adalah kecemburuan Paula Thomas kepada suaminya yang bermain dengan korban. Bahkan menurut bukti, kecemburuan Paula kepada suaminya Guillermie, Paula ini meminta kepada suaminya untuk menato namanya di alat genital Guillermie. Dan Paula juga menato nama suaminya Guillermie di selakangannya. Setelah beberapa tahun menjalani sidang atas kematian artis novella itu, Guillermie diadili pada tanggal 26 Januari pada tahun 1997. Guillermie dijatuhi hukuman selama 19 tahun penjara. Guillermie ditempatkan di penjara yang bernama Ari Fransu Agua, Santana Zona Norji di Hio di Janeiro. Sedang Paula diadili pada tanggal 16 Mei tahun 1997. Dengan dijatuhi hukuman selama 18 tahun dan 6 bulan penjara. Karena waktu kejadian itu, Paula berumur di bawah 21 tahun. Saat Guillermie menjalani hukuman di penjara, dia menulis buku yang berjudul Kiamor E.S.C. Guillermie de Padua. Yang di mana dalam buku itu mengatakan versinya saat kejahatan terjadi kepada Daniela. Namun belum sampai setahun buku itu terjual ke publik, bukunya ditarik oleh pemerintah. Dan dilarang dijual karena dalam buku tersebut, menurut pengacara Gloria, ibu Daniela terdapat kata-kata yang mencoreng nama korban dan membuat Guillermie seperti santo atau orang suci. Bahkan di buku Guillermie dia mengatakan, jika dirinya membayangkan wajah dan tubuh artis Daniela, dia akan melakukan dengan tangannya untuk memuaskan diri. Anda tahu yang saya maksud. Dan beberapa buku tersebut masih dijual di bawah tangan. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1999, setelah menjalani sepertiga hukumannya, Guillermie mendapat pembebasan bersyarat. Setelah dia keluar dari penjara, dia merubah dirinya menjadi seorang pendeta di gereja protestan di kota Belorisonci, Minacirais. Paula, istri Guillermie melahirkan di penjara, namun anak tersebut tidak bertemu dengan ayah kandungnya. Paula juga mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani sepertiga hukumannya dan setelah Paula keluar, dia menjalani kursus sebagai pengacara dan menikah dengan orang lain dan memiliki dua anak dari pernikahan kedua. Paula juga mendapat hak asuh sepenuhnya atas anak pertama dari aktor Guillermie. Guillermie juga menikah dua kali setelah keluar penjara, namun tidak bertahan lama. Akhirnya pada tahun 2017, dia menikahi seorang make-up artis. Hukuman mereka 100% dibebaskan pada tahun 2010. Dan pada tahun itu, pengadilan meminta kepada Guillermie dan Paula Thomas untuk ganti rugi kepada Ibu Daniela sebesar Rp480.000 per orang. Kasus Daniela Piris difilmkan di XBO dengan lima episode yang dirilis pada tahun 2022 ini untuk memperingati 30 tahun mengenang artis Daniela. Sekian kasus hari ini jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.